Saya Khusun Mariyah, dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia. Pada tahun 2011, Juli 2011, saya terpilih dari mulai level pemilihan di tingkat departemen, kemudian pemilihan di tingkat Senat Fakultas menjadi wakil anggota Senat Universitas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, saat itu pada bulan Juli kita sudah dilantik, serah terima itu terjadi antara Senat Akademik Universitas kepada Senat Universitas secara resmi. Ini dari 12 fakultas memang ada satu fakultas yang tidak hadir, yaitu Fakultas Kedokteran. Sebenarnya yang saya dengar katanya para anggota fakultas dari Fakultas Kedokteran itu hadir di bawah, cuma tidak naik ke atas, tapi itu katanya. Jadi saya tidak bisa klaim bahwa mereka juga hadir secara fisik di situ. Kemudian apa yang terjadi pada bulan Agustus, akhir bulan Agustus, pertengahan bulan Agustus, waktu itu mulai terjadi perdebatan. Bahkan di Senat Universitas pada saat kita rapat, pleno gitu ya, anggota SU, itu juga perdebatan. antara implementasi PP66 tahun 2010 dengan PP152 yang itu tahun 2000 ya, tentang implementasi dari Undang-Undang BHP. Nah, mulai sebetulnya persoalan itu sudah terjadi. Bahkan tanggal 13 September, tim dari UI juga bertemu dengan Menteri, tapi yang menarik kalau kita baca dengan baik apa sebetulnya akhir pembicaraan. Bahkan waktu itu yang bertanya adalah Dr. Edi Prasjono, itu wakil dekan dari Visi UI. Jadi sebetulnya pemerintah atau dalam hal ini Menteri itu meminta untuk menggunakan PP yang mana. Dan Menteri secara tegas mengatakan PP66 2010. Nah, mulai persoalan dari sejak bulan September 2011 itu terjadi. Sebetulnya apa yang kita bisa lihat di sini? Nah, kita bisa jelaskan apa sih sebetulnya persoalan yang sangat krusial yang dihadapi oleh Universitas Indonesia yang kita cintai ini.